Guna menggugah para senia semuda Samarinda dalam berkreativitas menghasilkan film bermutu, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kominfo Kota Samarinda menggelar Festival Film Samarinda 2016 untuk pertama kalinya. Ide menggelar Festival Film Samarinda ini adalah keinginan Kota Tepian, agar tidak kalah dari daerah lain yang menghasilkan film hingga ke kancah internasional. Seperti film dari Balikpapan yang sukses di Festival Film Perancis, serta film asal kukar yakni film Onomas Vipka yang menggunakan bahasa kutai juga berlaga di Festival Film Berlin, Jerman. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kominfo Kota Samarinda, Faisal. Ia menyatakan film asal kalpi berhasil menembus Festival Film Dunia yang harusnya membuat Kota Tepian ini lebih semangat dalam berkarya. Untuk membuat setelah itu, yang ini motivasi awal kita untuk membuat. Yang kedua kita tahu bahwa di sini mulan orang-orang hebat bisa berbeda. Baik secara editing, secara pengambilan kabar, ada di sekolah, di iti, seharusnya mereka mau. Festival Film Samarinda yang nantinya akan menjadi agenda tahunan ini akan digelar hingga bulan Februari 2016. Setiap harinya akan diputarkan film Indonesia Bermutu di gedung Dekranas Dasar Samarinda. Dari Samarinda, AMI NH memberitakan. Terima kasih telah menonton!